Selamat datang kembali di LOKITECK. Hari ini saya memiliki motherboard baru dari ASRock, ASRock B660 Steel Legend. This motherboard just came out at early March, which is still new. This motherboard already has ITX size, and the price is about 169 bucks, which is slightly more expensive than the other motherboard I review so far. Okay, let's look at the feature of this motherboard, and then we do unboxing and testing. This is the overall feature of this motherboard. The VRM is already using DR mods with 9 powerpaste. Unlike another B660 motherboard, this Steel Legend already using PCIe 5. Polychrome RGB, this board has 2 NVMe Gen4 with X4 speed, and 1 Gen3 with X2 speed. Plone USB-C, and BIOS Flashback. So, let's get started. Poor channel. It's a lot higher than it is. It's a lot higher than it is. You should typically use it to enter the motherboard rather than the motherboard. selamat menikmati 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 skornya 22.8 K yang paling baik yang terlalu lebih baik setelah ini tidak menurunkan tetapi mengatur uang kebolehnya selamat menikmati selamat menikmati Pembuatan ini benar-benar mengerakkan saya. Ia bisa melalui kemampuan kemampuan sampai 240W, yang semua CPU Intel, termasuk 12-100K. Pembuatan lain dari Pembuatan ini adalah, Pembuatan ini sudah ada ATX, dan harganya hanya sekitar Rp 169. Pembuatan lainnya hanya ASUS Prime, dan ASUS Prime tidak memiliki kualitas VRM yang baik. Jadi saya pikir sejauh ini ASRock B660 Legend masih terbaik B660 ATX. Motherboard ini juga memiliki 1 M.2 WiFi slot, dan juga 3 M.2 SSD slot. Jadi kamu masih bisa memiliki 3 M.2 SSD di motherboard ini, dan kamu masih bisa menambahkan 1 M.2 WiFi di board ini. Motherboard ini juga memiliki RGB di logo. Nah, ini tidak benar-benar penting bagi saya, tapi bagi beberapa orang, RGB sangat penting. Motherboard ini juga menggunakan PCIe 5 seperti motherboard Z-series. Motherboard B660 lainnya hanya menggunakan Gen 4. Dan yang terakhir dari motherboard ini adalah undervolting. Result dalam undervolting sangat penting. Kamu bisa memiliki kaya yang sama dengan 12-100K, dan mempunyai 50W, yang benar-benar penting. Kompetitor lainnya tidak memiliki fungsi ini, jadi hanya ASRock ini memiliki fungsi ini, bahkan di bawah motherboard. Cuma 1 minus dari motherboard ini, yang semua orang sudah menunggu, yaitu BCIe overclock. Bahkan kemungkinan motherboard ini masih tidak memiliki generator clock. Tapi, selain itu, motherboard ini sempurna untuk saya. 240W power limit, dan juga undervolting. Jika kamu ingin membeli motherboard B660, dan kamu ingin memiliki ATX, motherboard ini sangat sempurna untuk Anda. Sudah memiliki semua fungsi yang Anda perlukan tanpa memiliki kekuatan CPU Anda. Pertanyaannya juga oke, sekitar Rp 169. Oke, itu saja dari saya. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk cek link dan description di bawah. Terima kasih telah menonton!